H-58 Pemilu Legislatif 2014 KPUD Kendal pada pertengahan Maret mendatang Setelah diterima pelipatan terhadap surat suara baru dilakukan oleh KPUD Kabupaten Kendal Dengan mengerjakan sejumlah warga Dengan menggunakan aula dan gudang sebagai tempat pengerjaan pelipatan Namun ia khawatir waktu untuk pelipatan jutaan surat suara tidak mencukupi Jika rentang waktu tidak cukup KPU akan melakukan pendistribusian surat suara langsung ke PPK Dan pelipatan dilakukan oleh PPK Pertama kita menyiapkan tempat untuk pelipatan surat suara Kita siapkan 4 tempat di gudang ini Kemudian di tempat parkir Kemudian di aula dan di ruang rapat di depan Ada 4 tempat kita siapkan Dari ya kita nanti menghitung berapa jumlah surat suara Kemudian berapa kebutuhan orang Yang harus melipat Kalaupun nanti tidak siap Mau tidak mau kita serahkan kepada teman-teman PPK Apakah nanti khusus surat suara yang DPRD Kabupaten sesuai dengan DAPIL Atau sesuai hanya surat suara tertentu yang kita serahkan kepada teman-teman PPK Said menambahkan dilakukannya pelipatan di tingkat PPK akan meningkatkan kerawanan Namun hal tersebut terpaksa dilakukan agar pelaksanaan pemilu legislatif tidak terganggu Sedangkan untuk meminimalisir kerawanan yang mungkin terjadi KPUD Kabupaten Kendal akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Untuk melakukan pengawasan dan penjagaan Dari Kendal Dadang Karunia melaporkan